Buya Yahya menjawab murid sombong dengan gurunya suka ngetes kepada gurunya itu tanda ilmunya tidak manfaat memang ada murid seperti itu apa lagi lihat biasanya ada murid yang jago ilmu nahu belajar sebuah tempat gurunya kurang ngerti ilmu nahu ini pengen jikal terus gurunya tentang ilmu nahu atau dia seorang murid yang pandai ilmu fikih belajar di sebuah tempat gurunya kurang ngerti ilmu fikih terus dihantemi terus ilmu fikih itu anak santri sombong itu dan tidak akan bisa berkah ilmunya sombong apalagi tanya kepada guru dengan tanda ngetes waduh tidak ada ilmunya itu hilang keberkahan ilmu memang ada itu sifat jelek seorang anak pernah ada di situ seorang anak begitu kalau bertanya kepada guru ngetes karena tahu gurunya pasti tidak tahu masalah itu jadi paling senang kalau gurunya gak bisa buang gak dia dipikir diantara kawan-kawan dia hebat padahal dia adalah kayak syaitan gak punya adab ini adalah orang yang gak benar suka ngetes gurunya bagaimana adabnya seorang murid kalau seandainya diajar gurunya gurunya ngajar sebuah masalah besok lagi ngajar masalah yang sama sebagai murid yang baik kalau dia mendengar gurunya yang keseribu adabnya tetap seperti dia mendengar yang pertama gak boleh mengatakan itu lagi cerita itu lagi gak boleh adabnya harus ada sebab keberkahan ilmu adalah dengan adab kepada guru kalau ada anak santri begitu gimana cara menyikapinya waduh gak bisa disikapi itu repot menggurunya saja gak didengar apa lagi kamu kamu apanya ini memang nasib anak durhaka itulah Abu Jahal model baru itu sombong dengan Nabi ini itu Abu Jahal itu belajar dengan Nabi bukan tujuannya belajar tapi mencari-cari kesalahan Nabi seperti anak yang pinter tapi tidak punya adab itu mencari kesalahan guru persis Abu Jahal dia ya sudah gelari saja Abu Jahal itu manusia dan ini musibah ada bahkan setiap tempat ada seperti itu Abu Jahal Abu Jahal kayak gitu paling senang kalau gurunya gak bisa salah wah wah dikejar terus pokoknya dipermalukan pokoknya gurunya harus takut dipikir setelah itu hebat dia langsung jadi Imam Syafi'i ada model-model seperti itu adalah santri tidak punya adab tidak akan berkah ilmunya tidak akan dapat ilmu yang manfaat kalau seperti itu santri tawadu melihat gurunya salah bagaimana guru-guru mulia kita mengajari kalau kita melihat tulisan seorang ulama itu salah kalimatnya tidak langsung